Setelah dua hari berada di RSPAD Gatot Subroto, pembantaran penahanan guputer Papua Lukas NMB telah selesai. Lukas kemudian dibawa ke gedung KPK pada kabin sore dan langsung diperiksa terkait kasus tugaan suap senilai 10 miliar rupiah di Papua beberapa waktu lalu. Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK langsung membawa Lukas NMB dari RSPAD Gatot Subroto ke gedung merah putih KPK pada kabin sore kemarin dengan didampingi ambulans serta pihak kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan di KPK. Setibanya di KPK, Lukas didudukan di kursi roda dan tetap diam saat dihujani beberapa pertanyaan dari awak media. Belum ada keterangan resmi, apakah gubernur Papua aktif ini akan langsung ditahan di rutan KPK atau akan kembali ke RSPAD karena kondisi kesehatannya. Sebelumnya, pemeriksaan tim medis saat ini Lukas NMB telah dinyatakan Fit to Stand Trial sehingga dapat dilakukan pemeriksaan dalam rangka kelengkapan berkas bergerak. Digetahui, Lukas ditangkap di salah satu rumah makan di distrik AB Pura, Jayapura pada selasa 10 Januari 2023 siang waktu setempat. Lukas telah resmi ditahan KPK selama 20 hari terhitung sejak tanggal 11 hingga 30 Januari 2023 di rutan KPK POM dan Jayap Guntur atas kasus dugaan suap proyek pembangunan infrastruktur di Papua senilai 10 miliar rupiah. Dari Jakarta, Gisela Nurahman, Irian Syah, Dandi Bernadi, iNews Raporkan.